Intro Hai Curious People, Maodya Yunda disini, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membuka kartu seseorang yang sangat aku menghormati, dan seseorang yang sangat hebat. Mbak Najwa Shiham. Hai Maomad, terima kasih telah datang. Terima kasih telah menemukan, Hai Curious People gitu ya. Panggilannya Curious People ya? Namanya Pak Curious People. Aku tuh sampai sekarang gak punya panggilan loh untuk orang yang menonton. Dulu di TV kan blend pemirsa gitu ya. Kalo digital gak mungkin pemirsa dong. Narasi crew. Iya gitu ya. Tapi Curious People udah diambil Maodya. Gara-gara nya tuh aku selalu bilang bahwa I love curiosity. Aku tuh percaya bahwa orang yang punya rasa yang ingin tahu, dan apa ya, desire to grow itu penting banget. Channel aku tuh all about that gitu sih. Iya, penting sih itu. Terutama orang yang mau tahu. Biasanya tuh orang yang selalu mau cari tahu tuh lawannya orang yang so tahu. Right. Dan orang yang, dan hopefully yang mau cari tahu itu nonton sampai selesai. Harus nonton sampai selesai. Jadi jangan mengambil kesimpulan di menit-menit pertama. Betul. Iya kan? Oke. Jadi Mbak game ini buka kartu. Basically kita akan ganti-gantian dengan kartu. Dan saling bertanya. Oke. Dan aku pun gak tahu isinya apa. Mbak Nana juga gak tahu pertanyaannya apa aja. Jadi ini akan menjadi pertanyaan. Walaupun mungkin nanti teman-teman akan ngelihat ada tim yang akan datang yang kita pengen. Oke. Kamu siap? Sudah. Oke. Stereotype perempuan apa yang paling bikin Mbak Nana kesel? Banyak banget. Ada gak satu yang paling stand out? Kalau kita passionate dibilang emosian. Sensitif. Iya. Jadi kalau misalnya, apalagi kan aku cenderung kalau bicara tuh suka berapi-api ya. Dalam kondisi apapun gitu ya. Topik apapun tuh aku memang punya kecenderungan bicara cepat dan kencang gitu. Dan aku merasa itu bagian dari aku being passionate. Passionate tentang topiknya. Passionate tentang isunya gitu ya. Tapi terus terkadang orang emosian banget tenang kenapa sih gitu. Jadi seolah-olah ini gak emosi. Emang gue orangnya berapi-api. Emang gue orangnya kayak gini gitu. Bener, bener, bener. Dan emosi tuh selalu dianggapnya negatif kalau ke perempuan. Ya gak sih? Bahwa dia tuh emosional atau dia tuh agak-agak. Even the word crazy kan sering dipakai banget Mbak. Iya, iya beneran kan. Ya kan, she's crazy. Karena entah passionate itu atau yang kedua itu. Kalau kita menunjukkan emosi yang lebih vulnerable jadinya sensitif. Iya. Jadi ada kayak two sides. Atau kalau gak menunjukkan emosi, senyum dong lu jarang senyum. Iya. Pokoknya serba salah. Terlalu berlebihan dibilang emosional. Dingin dibilangnya jutek. Sementara tuh kan kita punya banyak cara untuk mengekspresikan apa yang ada di hati, apa yang ada di benak ya kan. Iya. Beda-beda tiap orang. Tapi mudah sekali kemudian emosi itu diterjemahkan jadi sesuatu yang negatif. Kalau soal perempuan. Kalau soal laki-laki. Kalau nangis ada sensitif. Iya. Tapi kalau di perempuan sensitif nadanya sensitif banget sih. Bener, bener. Jadi kata yang sama dengan nada yang beda itu untuk perempuan dan untuk laki-laki beda. Atau kayak aku pernah baca buku Sheryl Sandberg yang LinkedIn. Dan dia memang melihat risetnya bahwa anak-anak perempuan yang menunjukkan karakteristik kepemimpinan. Itu ada kecenderungan dipanggil bossy gitu. Jadi bukannya kalau laki-laki malah itu sesuatu yang positif gitu. Kalau perempuan you're bossy, you're pushing other people. Dan itu dari mulai kesil kan. Kalau anak-anak perempuan main dan dia kebetulan yang perempuan yang jadi pemimpin itu dibilangnya wah. Kalau laki-laki, wah calon pemimpin yang hebat. Kalau perempuan kusi banget gitu. Bener, bener. Berarti emang harusnya itu dari kecil. Dari kecil ketika anak-anak perempuan kita main dan dia berperan sebagai pemimpin. Bidangnya jangan dibilang bossy. Dibilangnya wah dia menunjukkan karakter kepemimpinan. Kepemimpinan, bener. Iya kan? Itu benar, itu benar. Banyak banget sih masyarakat tentang perempuan yang meselin. Jadi di underestimate atas sesuatu yang dianggap hanya karena lu perempuan. Jadi lu gak cukup punya kekuatan untuk menyatakan pendapat lu dengan lebih dipercaya. Itu tuh juga meselin sih. Iya. Kayak seakan-akan perempuan itu less deserving of space and of a voice gitu kan Mbak. Kalau satu yang aku juga ngalamin banget adalah, kan aku emang suka sekolah. Terus hobi belajar, suka ujian, lega ujian. Itu video tuh bener-bener sering muncul kembali menghantui aku. Nah jadinya tuh aku tuh digambarkan sebagai ambisius and langsung immediately intimidating. Dan dengan aku ingin maju. Itu tuh gak necessarily a positive thing gitu. Pasti kalau dulu ya sebelum aku punya suami pasti nanti susah nyari suami. Pasti nanti gak akan bisa menjadi mungkin calon ibu yang baik, calon istri yang baik. Jadi semua hal ini bahwa seakan-akan ada trade off nih antara menjadi perempuan yang mungkin secara apa ya. Di rumah tangga. Bagaimana mereka menunjukkan gitu. Jika kamu bergerak kerja dan kamu bergerak semua hal ini. Itu gak mungkin bisa dicapai gitu. Itu salah satu yang aku sering alamin sih. Waktu aku mau S2 atau apa gitu. Seakan-akan itu akan mengambil dari kekuatan aku untuk menjadi partner. Dan statement-statement juga jangan kepinteran gitu kan. Jangan kepinteran. Iya kan jadi serba salah. Itu kenal lagi. Kita mau pinter tapi nanti jangan kepinteran ya kan. Kita mau sukses tapi terus nanti juga jangan terlalu sukses gitu kan. Kita mau jadi selalu ada limitasi-limitasi yang diberikan. Punya ambisi pun kalau itu dikaitkan dengan laki-laki jadi sesuatu yang positif. Cuma kalau ambisinya perempuan punya ambisi itu dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Dan aku ingat aku membahas ini sama Yaya Raisa. Kemain aku cover konsernya dia. Oh iya, iya. Iya dan itu tuh juga yang. Wah solois perempuan pertama yang mau tampil di GBK. Itu dianggapnya wah terlalu tinggi cita-cita itu gitu. Untuk perempuan apalagi untuk seorang ibu dan sebagainya. Jadi pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh orang lain yang akhirnya terkadang tanpa kita sadar mempengaruhi kita dan mindset kita berpikir. Benar-benar karena kadang-kadang pembatasan itu kita internalize juga dan akhirnya menjadi bagian dari limit diri kita sendiri sih. Itu yang aku ngerasainya. Katanya kalau udah nikah kemana-mana harus berdua, setuju atau mbak? Kemana-mana harus berdua? Katanya siapa sih itu? Katanya siapa? Kayaknya kalau di lingkaran gak? Aduh sih ngomong gitu, kemana-mana harus berdua. Oke mungkin prinsip aku sama Jassy sih sebenernya kita gak gitu. Karena kita sama-sama aktif dan punya pekerjaan masing-masing. Jadi gak mungkin banget sih kita kalau kemana-mana berdua. Itu akan sangat gak efisien. Tapi secara apa ya prinsip dalamnya. I kind of agree in some ways bahwa. Everything that I do now as a partner adalah. Aku tetap of course akan have him in the back of my mind gitu. Pada saat aku membuat decision apapun kemana-mana tuh. Dalam arti membuat keputusan apapun. Ya kan? Philosophically gitu ya. Philosophically. I understand where it's coming from bahwa. We also have a unit now. Dan itu harus tentunya harus kita pikirkan juga. Harus selalu kita take into account gitu ya. Tapi kalau secara literal kemana-mana harus berdua. Kayaknya physically gak mungkin sih. Kayaknya gak mungkin juga ya. Barannya gimana? Aku gak sih gak mungkin banget. Karena ya bidang pekerjaanku mengharuskan aku terkadang harus travel. Sering. Jauh gitu. Apalagi waktu dulu masih kerja di stasiun TV berita. Dan aku kan reporter politik hukum kan. Jadi dulu tuh ya situasi-situasi dimana orang menghindar. Justru kita yang mendekat gitu kan. Bencana, perang, konflik dan sebagainya. Jadi gak mungkin gitu. Kalau harus berdua. Tapi maksudnya kalau semua yang aku lakukan itu semua dia tahu gitu ya. Itu iya sih. Dia tahu sih. Tapi aku penasaran ya Mbak. Maksudnya dulu kan Mbak Nana pasti banyak traveling itu. Tadi udah diceritakan. Sempat ada sedikit pertentangan gak sih? Dari suami Mbak Nana. Maksudnya kayak. Kamu kok. Apa traveling terus misalnya gitu. Oh iya. Iya iya. Ada banget. Ada banget. Maksudnya Mbak Genelai gitu ya. Bahwa apa namanya. It's all roses gak. Di awal-awal aku jadi reporter itu. Aku kan. Aku masuk metro itu. Dalam keadaan udah hamil. Itu juga hebatnya metro sih. Aku masih mau menerima karyawan yang masuk dalam keadaan udah hamil. Iya. Jadi terus aku ngelahirin punya Izzat. Itu tuh awal-awal karirku banget. Dan aku inget tuh. Jadi ada banyak kompromi-kompromi yang harus dilakukan. Seharusnya aku liputan ini. Tapi karena waktu itu Izzat masih terlalu kecil. Jadi aku memutuskan aku let go. Gak ngambil penugasan liputan yang itu. Iya. Salah satunya tuh waktu itu aku inget irat. Tapi akhirnya saya pergi sahabatku. Aku udah diculip pula. Maaf ya. Ya ampun. Tapi terus. Iya liputan waktu itu liputan irat. Iya iya iya. Tapi terus ada liputan-liputan. Yang kemudian ada kompromi yang harus dilakukan. Aku inget waktu aku liputan teroris di Solo. Oke. Waktu itu tuh aku. Sebelumnya tuh bombali. Aku tuh pengen banget liputan. Tapi waktu itu Izzat masih kecil banget. Dan karena baru ngelahirin kan. Terus habis itu ada banyak pertimbangan. Ya udah akhirnya aku gak liputan bombali. Tapi yang pas teroris di Solo nih. Aku udah berkali. Udah 2-3 kali tuh nolak penugasan. Karena reporter desk politik hukum tuh sebenernya gak terlalu banyak waktu itu. Jadi ya. Rotasinya tuh akan di situ. Gitu sesuai deh. Dan akhirnya waktu itu aku bilang sama Mbak Im. I think I really need to go nih liputan terorisme ini. Dan akhirnya dia ikut. Karena waktu itu Izzat masih nyusuin. Izzat baru umur 6 bulan. Jadi dia ikut liputan. Jadi selaku liputan dia nungguin di hotel. Aku balik. Aku nyusuin. Terus jadi dia jagain Izzat. Oh my God. Jadi itu tuh maksudnya salah satu kompromi yang dilakukan tuh ketika dia ikut liputan terorisme di Solo. Dia bawa Izzat yang masih 1 bulan yang masih nyusu ke aku. Iya. Jadi ada tuh momen-momen gitu. Tapi bahwa kompromi kapan pergi kapan enggak dan sebagainya itu selalu aku lakukan. Oh my God. Setiap liputan dan setiap penugasan sih. Iya. And that's. Realitinya seperti itu. That's really true. Partnership juga sih Mbak. Bahwa ya dalam momen itu. Karena ini adalah satu hal yang penting buat Mbak Nana. I'll show up and I'll support you. Iya. Seberapa fleksibel sih Mbak. Mbak Nana dan Mas Baim dalam membagi tanggung jawab pekerjaan rumah. Ini jadi along the same line sih ya. Yang suka masak dia. Aku gak suka dan gak bisa masak. Aku banget. Jadi dia yang masak. Iya. Sekarang sih gak ya. Maksudnya ART di rumah yang masak. Iya. Tapi waktu dulu aku sekolah di Amerika. Waktu sekolah di apa namanya Melbourne. Yang masak tuh dia. Yang bersih-bersih aku. Oke. Gitu. Jadi maksudnya stereotype perempuan yang bisa masak itu gak banget gitu. Dan sekarang pun dia juga kalau misalnya ada waktu luang tuh dia sering tuh ngundang temennya. Dan he'll do all the cooking hosting. Atau apa. Jadi dia yang masak, aku yang ini dan sebagainya. Jadi gitu. Oke. Kalau sekarang sih pembagian tugas domestik mungkin karena punya ART ya. Iya. Jadi maksudnya gak bisa di compare gitu. Tapi kalau ketika gak ada ART. Atau kalau dulu waktu ngurus anak gitu misalnya. Sharing sih. Tapi karena aku kan aku nyusuin. Jadi itu ada satu hal yang sama waktu itu aku bersih keras. Pokoknya aku harus bisa nyusuin. Iya. Karena itu sesuatu yang gak bisa dikasih orang lain selain aku. Jadi aku inget banget tuh. Aku nyusuin sampe 2 tahun loh. Wow. Bener-bener the full ini ya. Yang so proud of that gitu. Karena zaman dulu tuh belum gampang bawa termos-termos. Bener. Sekarang kan lucu-lucu tuh termosnya kecil-kecil gitu. Zaman aku dulu tahun 2000. Aku udah kayak penjual es bawa termosnya segede-gede gini. Terus abis itu kan alat pompanya tuh juga yang gede-gede banget. Dan kalau sekarang kan dimana-mana tuh ada banyak ruang nyusuin ya. Dulu tuh aku berteman akrab banget dengan kamar mandi. Di pores, di gunung DPR, dimanapun. Karena penugasanku di situ ya. Jadi tuh aku kamar mandi. Dan awut mompa. Dan tau kan kalau nanti kamu udah ngerasain deh. Kadang kan suka yang payudara tuh keras. Karena belum dipompa dan sebagainya. Tapi aku suka pengalaman seluruhnya. Kalau inget-inget sekarang ya. Wow. Karena aku lakukan 2 tahun aku bisa nyusuin gak berarti. Mbak itu luar biasa deh mbak. Dengan pengalaman yang spesifik pada waktu itu. Terus berarti kan ke kantor harus bawa. Bawa terus. Bawa terus. Semua dan berapa kali tuh per hari. Aku 2-3 kali tergantung sepanjang apa tuh. Oh my God. Dan kadang-kadang traveling juga kan keluar. Traveling, traveling. Dan itu juga justru kan aku sering traveling. Dan aku liputan keluar tuh aku ngerasa. Mungkin untuk mengcompensate feeling bersalah ninggalin. Iya. Setidaknya aku masih bisa melakukan ini untuk Izzat gitu. Yang gak bisa dilakukan oleh mertuaku, oleh ibuku, oleh babysitterku. Babysitternya Izzat. Keren banget. Itu. Itu salah satu hal juga yang keep me going tuh. Karena I know. Aku bisa nyusuin. Jadi it's not. Of course it's for him. Tapi it's also for myself. Right, right, right. Steve and myself. Apa ya. Ya aku sebagai ibu gitu. I can provide this for my son gitu. I like it. Iya. Jadi overall cukup seimbang ya? I think so. Iya. Kan sebenernya persis sama aku. Karena aku tuh gak bisa masak banget mbak. Oke. Gak apa-apa kan. Tapi kita suka makan. Kita suka makan. Jadi bener-bener yang masak itu tugas suami aku. Yang kadang-kadang even belanja, beli material. Karena kan dia yang tau. Iya, iya. Dan sangat particular gitu kan. Sangat particular. Iya, aku lebih ke bersih-bersih bagian makannya. Terus aku urusin yang lain juga gitu. Iya. Wucu deh. Lata sama. Oke. Aku ya? Iya. Ini ya. Seberapa bucin kalian ke pasangan kalian? Aku mau diperman aku. Kalau pengantin baru pasti bucin sih. Iya kan? Bucin banget. Aduh. Malu deh. Bucin sih. Bucin kan? Iya, aku gak tau. Aku gak tau menjabarkannya gimana. Tapi memang bucin tuh budak cinta. Cinta. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Aku bucin sebenarnya karena. Misalnya apa contoh kebucinan kamu? Aduh mbak. Jadi gini. Aduh malu. Jadi kita kadang-kadang kalau lagi. Kita lagi duduk begini aja gitu ya. Suami aku lagi di samping aku. Aku tuh masih bisa bilang aku kangen. Oh, iya. Karena. I just. Even when I'm next to you. I can miss you. Because. Itu norak banget sih. Jadi. I think it's sweet. Ehm. Karena. Karena kerinduan itu kan. Sebenarnya kerinduan akan. Even more connection. So maybe you want to. Have a conversation. Atau pengen connect on a deeper level. Jadi itu contoh kebucinan. Ehm. Atau apa lagi ya. Terus biasanya reaksinya dia gimana? Dia biasanya sama sih. Jadi dong. Karena itu penting. Kalau bucinnya gak resiprokal tuh kadang suka bikin kita jadi. Oh enggak. Enggak. Dia resiprokal bucinnya. Kayanya kita justru semakin bucin. Karena. Terlalu resiprokal. Jadi gak ada yang. Gak ada yang. Eh, 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 eh. Kita. Sampai dulu ya. Enggak. Karena dua-duanya bucin akhirnya kan jadi makin bucin. Oh lucu. Makin ini gitu. That's good. Karena tantangannya gimana bikin itu bucin. Sampai 25 tahun. Itu yang harus ditanya sekarang ke Banana. Banana bucin gak? Dulu dan sekarang bucin gak? Makin kesini makin berkurang bucinnya sih memang. Oke. Dan tapi sebetulnya. Tapi definisi bucin ini Banana maksudnya apa? Lantang mengekspresikan. Oke. Apa yang ada di hati gitu misalnya gitu. Terus apa ya. Tapi sebetulnya aku menemukan kebucinan gaya baru. Bukan gaya baru. Aku kembali menjadi agak bucin setelah anakku kuliah di luar negeri. Karena jadinya kan di rumah berdua. Aku kan anakku cuma satu Izzat. Dan dia kan kuliah di luar negeri kan. Iya. Tapi bener-bener di rumah tuh sekarang cuma aku sama Mbak Im. Akhirnya itu memaksa dalam tanda kutip melihat lagi, mendefinisikan ulang lagi hubunganku sebagai suami dan istri. Karena waktu ada Izzat rasa-rasanya hubungan suami istri itu dinomerduakan dengan menjadi ayah ibu. Perbincangan selalu tentang Izzat. Aktifitas karena kita sama-sama kerja. Jadi kalau weekend pasti terserah Izzat mau ngapain gitu. Oh iya bener. Terus masa depan juga masa depan Izzat. Bukan masa depan aku dan Mbak Im gitu. Karena apalagi anak satu kan Maud. Dan sejak dia pergi itu kita dipaksa ngelihat lagi. Jadi gak ada lagi Izzat diantara kita. You have weekend. It's just between you and me gitu. Iya kan gitu. Iya berarti kan weekend nonton nih ngapain gitu kan. Iya biasanya weekend nonton. Izzat maunya nonton apa. Izzat maunya makan apa. It's all about him. Sekarang tuh ya jadi ngelihat lagi gitu. Jadi menjadi bucin lagi sejak jadi berdua lagi gitu. Oh my God. Oh that's beautiful. Iya. Awal-awalnya agak susah sih. Karena kan kemudian udah terlalu lama. Kan ada transisi itu kan. Sudah terlalu lama kayak 20. Aku kan ya itu Izzat sekarang umur 21. 21 tahun jadi ibu. Dan karena posisi itu sangat penting terkadang secara gak sadar kita menommerduakan posisi kita sebagai istri. Sometimes. Dan sebetulnya tuh itu yang sebetulnya juga aku inget banget tuh. Mama tuh juga selalu bilang kalau ada pilihan jadi ibu atau istri. Misalnya pergi nemenin Mbak Im atau pergi nemenin Izzat. Kamu harusnya pergi nemenin Mbak Im. Supaya Mbak Im gak ditemenin yang lain. Kalau Izzat masih bisa ditemenin tantenya atau bisa ditemenin neneknya. Tapi kalau Mbak Im kamu mau ditemenin orang lain Mbak Imnya gitu. Jadi ibuku tuh selalu pesen jangan merbanin suami dibandingkan anak gitu. Iya. Tapi kadang-kadang kita tuh anak kasian. Sebelum lagi terus Mbak Imnya gak apa-apa kasian Izzat gitu. Tahu kan? Iya. Jadi sekarang tuh ya di rumah ya cuma gue sama Mbak Im gitu. Pacaran lagi lah Mbak. Iya pacaran lagi. Iya. Agak awkward. Awalnya to be totally honest gitu ya. Awalnya awkward karena ya ini lagi. Tapi terus it's been fun sih. Nemuin hobi baru bareng. Aw seru. Jalan-jalannya berdua bareng. Oke itu juga sih ya. Senang loh gue Mbak Nana mau cerita gini. Thank you. Oke ini Maecanya. Oke. Challenge Mbak. Oke. Telepon. Suami Mbak Nana. Dan Gombalin. Hah? Gombalin? Hahaha. Kayak pas lagi pacaran. Aduh. Aku pacaran sama banget. Hahaha. 25 years ago. Dan aku dulu pacarannya jarak jauh banyak kan. Oh. LDR loh. Makanya yang menurutku hubungannya jadi cepat matang itu juga karena LDR. Karena aku pacaran untuk ngobrol kan. Iya kan. Aktivitas utamanya. Iya maksudnya kalau pacaran jarak jauh terus ngambek-ngambek kan lu ngapain pacaran gitu. Oh ya benar. Jadi kan kita dipaksa untuk komunikasi terus-menerus. Benar-benar. Kemudian dilatih untuk jadi lebih ekspresif. Terus menemukan bentuk intimasi dalam cara yang lain. Betul. Jadi itu mematangkan hubungan LDR itu. Aku tuh deket sama Mbak Im makanya mau diajak nikah muda karena LDR. Kalau nggak 20 tahun ya Mbak? 20 tahun. Amazing. Iya. Oh jadi berarti sekarang Mbak Nana masuk lagi ke diri Mbak Nana yang berumur 20 itu. Oke. Dan ditelpon pacarnya. Dia kadang suka meeting. Tuka. Dia di tempat lain. Tidak. Tuh. Namanya Mbak Im tapi panggilan sayangnya Bobo itu. Tuh liat. Bobo itu dari mana Mbak? Maksudnya dari. Booboy? Aku nggak tahu. Dari sekarang semuanya akhirnya manggil dia Bobo. Iya. Namanya Ibrahim panggilannya Mbak Im tapi untuk saya dia Bobo. Oh cu. Jadi nanti. Aku muka di mana-mana. Bucing banget ya. Iya. Iya dia online. Nanti coba lagi ya. Oke oke oke. Kita coba lagi. Coba lagi nanti. Di berikutnya. Iya soalnya dia kan lawyer. Jadi dia memang seringnya sibuk itu. Oke oke nanti kita ganggu lagi ya Mas Dari. Eh yang mana tadi di sini ya. Menurut kalian usia menikah kalian ideal nggak dan kenapa? Kamu 28 ya kemarin? 27. Eh 26. 26. Kamu udah 2 tahun. Eh eh. 27. 27. Iya. Oke oke. 27. Aku nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu. Kalau menurut aku ada umur yang ideal. Aku benar-benar. Iya. Aku nggak tahu kalau aku pikir ada umur yang ideal. Karena aku ada. Kalau boleh jujur ada beberapa titik. Di mana aku sempat mikir kayak. Mungkin mau nikah nggak ya. Jadi aku ada beberapa. Ada serious relationship juga mbak. Jadi sempat kepikiran. Tapi at the end of the day. Yang membuat aku pengen. Menikah itu. Karena kesiapan aja sih. Kesiapan pada saat itu. Pada saat pria ini yang ngajak. Kok jadi siap. Kok jadi mau. Gitu. Dan. Sesuatu yang nggak bisa dicelaskan akal juga kan. Iya. Kayak kemantapan di hati ya. Benar. Benar. Dan keyakinan itu tuh. Nggak tahu ya. Ya. What you know and you know tuh. Menurut aku cukup. Cukup tepat dalam menggambarkan proses aku sih. Gitu. Bahwa ujung-ujungnya tuh aku tahu. Padahal. Sebelumnya. Even beberapa tahun sebelumnya tuh. Aku penuh rasa takut. Soal. Menikah gitu awalnya. Penuh deg-degan. Apa yang paling menakutnya? Mungkin. Mungkin pada saat itu. Aku juga takut kehilangan identitas. Kalian. Salah satunya gitu. Karena. Masih banyak keinginan mungkin. Untuk. Berkarya juga. Dan. Mungkin sebelumnya juga sempat. Ketemu. Sosok-sosok calon-calon yang. Aku rasa mungkin akan. Lumayan melimitasi. Jadi. Apa ya. Langkah-langkah aku gitu. Mungkin jadinya tuh. Aku melihat. Pernikah jadi agak sedikit takut. Apalagi kalau aku. Masih pengen aktif. Gitu. Nah tapi di luar itu. Atau ketemu. Sosok suamiku yang ini. Justru. Bersama orang ini kok. Jadi merasa lebih bebas. Lebih. Berdaya. Justru lebih. Bersama-sama. Itu justru. Ya. Indah gitu. Jadi. Ternyata. It's completely different. When it's. The right person. Yes. Kalau Mbak Nana. Kalau Mbak Nana kan 20 tahun ya. Itu. Lumayan muda sih Mbak. Sangat muda sih. Apalagi ukuran sekarang ya. Sangat muda. Menurut Mbak Nana. Itu ideal gak pada saat itu? Hmm. Aku. Aku agree gak ada. Itu sangat tergantung pada kesiapan. Iya. Individu sih. Individu. Ketika itu aku merasa. Memang sudah siap mengambil jalan itu. Dan memberikan komitmen itu. Karena kan pernikahannya kan hanya satu event. Tapi. Benar. Menjalani itu. Hari ke hari. Mengambil keputusan. Mengambil pilihan. Untuk mencintai orang yang sama. Setiap hari. Sampai mati. Iya. Mencintai orang yang sama. Dan ideanya kan jatuh cinta. Berkali-kali. Setiap hari. Sampai mati loh. Betul. Itu. Ketika itu sih. Itu gak menakutkan buat aku. Ketika itu tuh. Sesuatu yang indah gitu. Iya. Liat aku tuh ketika itu. Dan tapi ya. Of course. Kalo kita bicara penelitian. Kalo kita bicara hasil studi. Ada banyak yang bilang. Usia 20-an itu. Lu belum selesai bereksplorasi. Dengan diri lu sendiri. Iya. Jadi lu. Kan lu juga punya kewajiban. Atau lu harusnya punya. Komitmen untuk memperbaiki diri. Right. Sebelum lu berkomitmen. Untuk bersama-sama. Menjalani hubungan dengan orang lain. Jadi. Banyak angka-angka penelitian. Hasil survei. Yang menunjukkan hal itu. Tapi menurutku memang itu sangat-sangat relatif. In my case. Aku merasa aku tumbuh bareng Mbak Im sih. Iya. Dia waktu itu umur 26. Aku umur 20. Kita beda 6 tahun. Dan. Memang akhirnya setiap langkah. Atau setiap momen dalam hidupku tuh. Aku lalui bersama dia. Iya. Dan. Banyak yang bilang kan. Wah. Kalau muda tuh. Suka keras kepala. Suka sering gantem. Tapi kalau buat aku. Justru kesempatan untuk. Untuk berlatih. Lebih dini gitu loh. Karena kan. Penting tuh. Latihan. Negosiasi. Berkompromi. Kompromi. Negosiasi. Menunjukkan ekspresi. Bisa lebih berempati. Justru kayaknya mungkin. Kalau semakin. Semakin berumur. Udah banyak kemenangan yang dilalui. Oh itu. Tau kan. Orang yang kalau udah merasa. Udah melewati banyak kemenangan. Jadi lebih susah mengalah kan. In my case. Karena buat aku tuh. Tumbuh bersama. Belajar bersama. Dan. Melewati banyak hal bersama. Itu tuh yang menjadi penguat. Hubungan ini sih. Hmm. Mungkin. Mungkin di kasusnya Mba Nana juga ya. Memang. Eksplorasi itu juga. Masih bisa dilakukan. Dalam. Dalam hubungan itu. Ada ruang juga untuk tetap Mba Nana. Berkarya dan. Do all business kan Mba. Sangat. Sangat. Dari mulai aku. Oh. Apa namanya. Magang reporter. Di RCTI. Dari mulai aku ngedaftar ke Metro TV. Dari mulai aku jadi. Reporter. Presenter yang siarannya disuruh tengah malam. Sampai presenter yang dapat kesempatan untuk siaran prime time. Wow. Sampai kemudian jadi. Seturuh tahapan kalau kita bicara jenjang karir gitu ya. Ada Mba Im terus tuh disitu. Wow. Aku jadi ibu. Aku jadi ibu anak. Apa namanya. Balita. Remaja. Ketika kita kehilangan anak. Anak perempuanku gitu. Setiap tahapan momentum dalam hidup tuh. Yang memang aku tumbuh bersama Mba Im. Bersama Boboy. Hai Boy. Hahaha. Mungkin boleh kita coba telepon lagi lah. Ini udah pick ya. Ini udah pick ya. Udah kalau ini coba ya. Ternyata masih online lagi. Coba-coba. Eh nyawu. Viru. Hai. Hai. Ngapain? Lagi kerja. Kerja apa? Nyapu-nyapu. Ngapain apa. Boy. Kamu lagi sama Maudie nih. Lagi ngobrol-ngobrol. Lagi ngobrolin kamu. Kamu berasa gak diomongin? Boy. Hehehe. Lantuk. Suaranya langsung berubah gitu. Dari keluar ngantuk-ngantuk. Kamu langsung suaranya. Gapapa kan lagi ngomongin kamu Boy. Hehehe. Hehehe. Sebagai kamu lebih siap-siap. Hehehe. Sebagai kamu lebih siap-siap. Hehehe. Hehehe. Coba Maudie digombalin. Aku suruh gombalin. Aku bilang aku udah gak pernah gombalin kamu. Boy aku mau nanya aja. Kamu nyesel gak nikah muda sama aku? Kamu merasa waktu itu aku terlalu muda gak pas nikahin kamu? Eh pas kamu nikahin aku. Hehehe. Enggak sih. Tergantung kapan nanya Yesus? Hehehe. 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 Ini apaan sih dalam rangka taping nih maksudnya? Iya ini kita lagi syuting. Lagi syuting terus ngomongin rumah tanca. Hehehe. Ngomongin pernikahan. Hehehe. Kamu udah pertanyaan gak buat Mba Im? Hehehe buat Mas Baim. Wah aku gak siap sih apa lagi nih? Gak siap sih saya jam kritis ini. Menurut kamu aku mucin gak Boy? Oh iya bener, bener, bener. Bucin tuh budak cinta. Mbak Nana tuh romantis gak Mas? Harus jujur gak ini jawabnya Nam? Jujur lah tapi jangan terlalu. Hehehe. Hehehe. Tergantung kapan ya tapi seringnya B. Nana sama anaknya B. Biasa aja. Oh biasa aja. Tapi emang lebih romantis dia sih. Oh oke. Tapi kamu udah lama gak romantisin aku? Ketelaran B. Hehehe. Biasa aja. Ketelaran B. Hehehe. Oke deh kamu gak seru ah. Hehehe. 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 Oke see you soon. Oke. Bye Mas Baim. Bye. Hehehe. Hehehe. Datar ya dia? Hehehe. Oh Mbak Nana ternyata B. Menurut dia aku B aja. Hehehe. Be tuh maksudnya datar ya Mbak? Datar biasa. Hehehe. Padahal menurut Mbak Nana? Gak tau ya. Kadang-kadang sih aku bisa. Romantin gitu. Romantin gitu. Romantin gitu. Tapi sering kali mungkin ya datar aja sih. Hehehe. Tapi kan justru. Kadang-kadang tuh. Romance nya tuh muncul di hal-hal yang lain gitu loh. Iya. Kan gak semua bentuk romance nya sama. Iya kan? Oke. Hehehe. 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 Oh. What's your opinion Mbak on dating apps? I think it's great. Ya. Menurutku sekarang ya kenapa gak memanfaatkan teknologi gitu. Itu kan cuma salah satu tools. Kalau zaman dulu belum ada teknologi toolsnya. Apakah ibu kita atau teman kita yang mengenalkan. Iya sih. Atau informasi dari keluarga atau dari tetangga gitu kan. Karena tuh aku prinsipnya percaya jodoh itu harus dijemput. Bukan ditunggu. Betul. Gimana caranya lu menjemput jodoh. Hari-hari ini ya menggunakan teknologi. Bener, bener, bener. Mari manfaatkan teknologi untuk membantu kehidupan kita. Termasuk untuk menafigasi kisah percintaan kita. Why not? Lewat dating apps. Dan aku selalu bilang ke teman-temanku yang masih single. Coba deh pakai dating apps. Hmm. Why not gitu. Ya kan? Aku kenal beberapa orang yang sampai nikah. Maksudnya dari dating apps. Jadi ya walaupun banyak juga cerita-cerita yang zonk atau lucu. Atau kurang gimana gitu ya. Buat beberapa orang pengalamannya. Tapi untuk beberapa orang itu benar. Kayaknya tergantung niatan sama tujuannya apa deh. Iya. Ada yang menurutku sekarang nih banyak kesan negatif yang muncul gitu ya. Dari dating apps. Karena mereka mencarinya ya cuma untuk main-main dating-dating. Tapi kalau misalnya lu menggunakan dating apps untuk serius mencari jodoh. Mencari pasangan hidup. Cara lu untuk dari mulai memilih dan memilah. Cara lu untuk menampilkan diri lu di profile. Cara lu untuk itu tuh akan berbeda. Dan so then again tujuannya aja. Tujuannya apa? Tujuannya mau main atau tujuannya memang mencari cinta seumur hidup. Dan banyak yang bisa set boundaries sebenarnya dari awal ngobrol tuh. Iya kan? Oh iya di sini aku mencari A, B, C, D gitu loh. Iya. Dan itu biasanya cukup ini sih. Dan kan ada dating apps yang memang sekarang tuh emang udah membaca kebutuhan orang untuk itu kan. Betul. Jadi ada yang memang pertanyaannya banyak. Terus ada yang memang gak memungkinkan untuk. Jadi ada yang tergantung perempuannya atau apanya. Jadi ada banyak cara sekarang. Tapi then again i think it's great gitu. Iya iya. Kita pakai teknologi. It's tool gitu kan. It's tool. Sama halnya aja kita diminta dikenalin sama tante kita. Atau kita memberikan effort di cara-cara atau lewat medium-medium yang lain. Iya. Ini salah satu dari medium. Kita datang kawinan nemenin ibu kita. Atau kita datang ke acara apa dengan tujuan bertemu orang yang berbeda gitu. Barana waktu dulu itu menjemputnya ketemunya gimana Mbak? Enggak aku dijemput. Enggak aku tuh belum mikir mau nikah kan soalnya kan. Oh iya. Aku semester tiga aku inget banget tuh pas aku kasih undangan ke dosenku tuh mereka yang dipikir. Hah yang nikah siapa gitu. Oh my God. Dan pas aku nikah tuh kayaknya seluruh angkatan datang. Itu kayak pernikahan pertama. Sampe fotonya tuh dua kali. Karena gak muat. Sesuatu 150 orang datang. Jadi yang cewek-cewek dulu baru cowok-cowok. Aku pikir heboh banget tuh. Bridesmaidenya ratusan orang gitu pada kembaran. Seru banget. Iya karena baru semester tiga nomor 20. Jadi yang. 20 tahun. Iya. Pasti kaget sih itu. Yang pertama kan di angkatan itu. Yang pertama di angkatan. Yang pertama di angkatan. Kalau kalian bisa jadi laki-laki sehari apa yang bakal kalian lakukan? Kayaknya aku ke gym deh. Emang kamu gak bisa ke gym sekarang? Oh gak bisa. Tapi. Kan ini. Kayak misalnya dong. Apa yang akan dilakukan sehari itu? Tapi kalau kita udah gak ada pilihan mbak. Jadi laki-laki sehari gitu. Hmm. Kita bakalan ngapain gitu. Kayaknya sih aku bakalan mengeksplore. Kekuatan baru ku. Gitu ya. Gitu ya. Or. Apa ya? Aku ngapain ya. Atau mungkin. Aku menjalani hari-hariku seperti biasa. Terus kayak. Ngeliat aja gitu. Reaksi orang tuh. Beda gak ya? Dari kalau. Misalnya aku. Menjadi. Mau di versi perempuan gitu. And then go to the gym. See how. Karena kalau itu kayaknya memang. Iya ya. Strength itu. Itu yang beda lah. Apa lagi ya mbak. Apa lagi ya. Yang dianggap terlalu maskulin. Untuk didatengin cewek kali ya. Oh. Iya kan. Aku mungkin ke stadion bola sih. Kayaknya nonton bola. Sebagai cowok tuh beda dengan sebagai cewek. Iya. Kan aku suka bola ya. Gak sesering itu ke datang ke stadion bola. Cuma maksudnya. Mungkin beda kali ya. Datang ke stadion bola sebagai cowok tuh. Kalau sebagai cewek tuh kadang suka di. Dianggap. Ah lu dateng pasti cuma mau ngeliat. Pemainnya yang cakep-cakep kan gitu. Tahu kan. Kadang tuh suka ada tuh. Padahal-padah kena lu. Cuma supaya kayaknya. Oh lu pasti dateng untuk nemenin. Pacar lu. Atau suami lu. Bukan lu dateng. Eh emang gua kok penuh bola. Emang beneran suka. Emang alhamdulillah. Arsenal lagi naik. Gak karang nih gitu. Maksud. Tapi mungkin. Mungkin beda sih. Tempat-tempat yang. Stereotype nya. Cowok banget. Iya. Dan bola tuh salah satunya itu. Dan orang kan pasti. Berinteraksi nya juga. Mereka mungkin gak ada limitasi. Jadi lebih yang. Orang kulat atau apa. Jadi mungkin energinya jadi dapet juga. Iya. Saya pikir begitu. Itu yang menyenangkan. Iya. Aneh ya jawaban aku sama gym ya. Ini mirip-mirip kan. Aku juga terinspirasi. Iya bener-bener. Iya. Oke. Is it possible to be an independent but married woman? Of course. Of course. Of course. Iya lah. Tapi ada elemen tergantung pasangannya juga gak sih mbak? Iya selalu. Iya. Dan aku merasa terkadang itu yang kurang di acknowledge sih. Kita tuh terkadang. Kurang memberikan apresiasi terhadap mereka. Terhadap orang-orang yang pasangan kita. Yang memungkinkan kita berada di posisi yang kita bisa lakukan sehari-hari. Iya kan. Jadi kayak ke suami. Ke apa namanya. Apakah ibu mertua yang pengertian. Itu juga privilege loh. Gak semua ibu mertuanya pengertian loh. Iya kan. Suami yang. Yang kalau analogi sepak bola nih. Lagi-lagi. Yang bisa jadi teman. Yang sama-sama di samping. Atau terkadang jadi kapten di depan. Atau terkadang jadi pemain cadangan di belakang gitu. Itu kita tuh kurang memberikan apresiasi terhadap mereka yang selama ini. Jadi salah satu penentu kenapa kita bisa melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Iya kan. Bener. Dan aku suka pertanyaan ini karena. Menurut aku pertanyaan ini gak bisa dibebankan hanya ke perempuan aja gitu. Karena ini pertanyaan yang. Ya kita sebagai perempuan. We might want to be independent. Tapi. Memang ada elemen stakeholders tadi gitu kayak. Keluarga mertua. Suami kita. Pasangan kita. Makanya kan. Ibu yang mau dititipin. ART yang gak sekian lama. Ibu yang mau dititipin. Bener. Ya kan Mbak Supi itu ikut aku 18 tahun. Bener banget. Makanya aku sedih banget pas semarin dia udah. Dia sakit dan dia harus pulang kampung. Aduh itu sedih banget. Sedih banget tuh. 18 tahun ART aku tuh ikut aku. Aku kalo gak ada Mbak Supi gak mungkin aku bisa dengan PD. Jadi. Pergi. Setiap. Support sistemnya. Support sistemnya gitu. Makanya kan. Cheryl Sandberg lagi. Dia pernah bilang. Pilih partner. Is the biggest. Decision. Dan juga. Waktu itu sih. Quotenya. Biggest business decision. Of your life. Iya. Karena gak akan merentukan. Kita balik kerja lagi atau enggak. Betul. Kita nerima gak promosi itu. Betul. Iya kan. Kita bisa gak. Stay. 2-3 jam. Lebih lama. Lebih lama di kantor gitu. Hmm. Kita berani gak ngambil inisiatif. Ngangkat tangan. Mau jadi proyek leader. Di kantor. Betul. Kalo kemudian kita tau. Kalo kita ngambil itu. Nanti suami kita ngapain sih. Nama-nama kerjaan. Ya kan kan. Ada tuh yang gitu. Udah bagus gak sih. Bolehin kerjaan. Pake musul-musulin lagi. Makanya kan banyak perempuan yang gak berhasil. Mencapai posisi managerial. Dan akhirnya hanya melakukan tugas-tugas. Yang sifatnya operasional. Gak dianggap punya kemampuan. Untuk bisa strategic thinking. Karena gak pernah cukup punya kekuatan. Keberanian untuk angkat tangan. Atau. Mengajukan diri. Ketika diberi beban. Menjadi pemimpin satu proyek. Iya. So definitely. Business decision. Business decision. And also. Life decision. Iya. Ya kan. Partner yang bisa. Support banget gitu. Tapi semua dinamika itu berubah. Ketika lu punya anak sih. Maksud gue merasa gitu. Iya. Ada banyak banget. Dan aku juga baca nih. Ada hasil penelitian. Berubah gimana? Enggak. Maksudnya. Bukan necessarily kalau orang itu ya. Sampai sekarang itu juga berubah. Prioritas kita berubah. Oh i see. Dalam hidup gitu. Dan kemudian juga. Karena kalau kita dilihat secara umum ya. Rata-rata tuh anak-anak zaman sekarang tuh. Dede-dede yang gen Z. Cowok-cowok tuh. Mereka tuh sebetulnya. Lebih punya pandangan progresif. Tentang. Hubungan kesetaraan pria dan perempuan. Plus juga. Mereka juga menganggap. Peran mereka sebagai ayah itu sama pentingnya dengan peran mereka sebagai bapak apa namanya. Sebagai pria yang bekerja gitu. Iya. Jadi lebih progresif lah gitu. Tapi ketika dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilakunya tuh gak berubah. Jadi iya mereka punya pandangan yang progresif. Tetapi. Itu tidak termanifestasi dalam perilaku sehari-hari. Terutama. Ketika mereka sudah. Dikaruniai buah hati. Atau udah punya anak. They have their intention. Mereka tahu nih. Mau jadi ayah yang baik. Mereka tahu pentingnya peran pengasuhan ayah. Dalam tumbuh kembang seorang anak. They know all the. The reasons. The arguments. Tapi itu not necessarily tertranslate ke bagaimana mereka bersikap. Hasil pelitian menunjukkan itu. Jadi memang akhirnya menurutku. Memang kesimpulannya. Bukan pada. Bukan berarti semua pria gagal memenuhi komitmen ya. Atau. Bahwa kita setiap perempuan. Terbuai janji-janji manis pria sebelumnya. That's not about that. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi menurutku mostly. Karena memang kita akhirnya gak bisa berharap. Perubahan itu terjadi. Di tingkat individu semata. Kalau kita mau ada perubahan yang lebih. Struktural. Ya harus. Struktural yang ada di social fabric. Iya. Di pendidikan keluarga. Betul. Di organisasi. Dan of course di kebijakan afirmasi negara. Karena kalau kita berharap pada perubahan perilaku-perilaku individu saja. Betul. Itu dari sisi institusinya gitu. Iya. Kalau kita berharapkan lebih ada peran ayah di urusan-urusan domestik ya. Betul. Otherwise ya. Hanya pada tataran. Ketika di waktu. Tapi ketika praktek sehari-harinya. Dan kembali ke sistem yang sama. Tidak. Itu masih sedikit. Masih sedikit ya mbak. Lebih suka kekepangan kecil atau kekepangan ke besar? Ini dalam kaitan dengan pasangan ya? Kayaknya pasangan deh. Oke. Aku lebih suka.. Aku lebih suka kekepangan kecil ya. Apa misalnya? Aku lebih suka.. Dicium di kening. Iya. Dicium di kening. Atau kata afirmasi yang.. Oke. Kayak gitu. Atau kayak dimasakin sarapan. Atau ditelepon. Atau.. Gak tau yang kayak gitu-gitu. Jadi dulu aku jaman pacaran juga sempat.. Oh Tidak. Jadi jaman aku pacaran juga mbak. Aku tuh sempat salah satu yang bikin aku jatuh cinta ya. Waktu itu tuh.. Si Jesse tuh.. Dia lagi.. Kayak lari-lari di sekitar kampus. Jadi dia bilang.. I'm going for a jog. Terus tiba-tiba.. Sejam kemudian atau dua jam kemudian.. Aku.. Keluar buka pintu. Terus aku ngeliat kayak ada.. Bunga gitu. Tapi bunganya tuh dia.. Dia ambil.. Dia pick.. From like.. Selama dia lagi jogging.. Oh.. Dia kumpulin aja yang cantik-cantik. Dia taruh with a little.. Note gitu. By the way ternyata.. Ini lagi hujan. Atau temen-temen bisa denger apa enggak. Jadi intinya.. Aku lebih suka kayak.. Itu big atau small. Small kan? Small. Big itu tiba-tiba dibeliin mobil. Oh iya. Big tapi ya.. Big itu tiba-tiba yang hadiah yang.. Wow banget ya. Iya. Atau yang kayak.. Tapi gapapa sih dapet itu juga. Iya. Gapapa sih. Gapapa sih. Tapi kalo aku boleh milih. Iya. Lots of small. Yang memang you show up. Atau.. Sekali-sekali tapi.. Gede. Tapi on the day.. Mungkin kita gak ngerasa.. Disayang itu gitu ya. Aku lebih prefer yang.. Small gesture. Oh mana Nana? The thing is aku merasa.. Memang akhirnya banyak small gesture.. Yang dulu akan jauh lebih appreciative.. Dibanding sekarang karena.. We've been doing it for so long. Kayak.. Iya kan.. Jadi kayaknya mungkin.. I think this is.. Ini.. Kayaknya aku harus.. Apa ya misalnya ya.. Oh aku inget dulu.. Sebelum aku lasik.. Aku dulu selalu pakai.. Kan aku pakai contact lens.. Dan kalo udah capek banget tuh selalu.. Yang kayak gak mau.. Udah gak bisa bangun lagi.. Mau copot contact lensnya gitu loh. Aku inget banget tuh.. Setiap kali sebelum tidur dulu.. Mbak Em selalu.. Udah copot belum kotak lensnya tuh.. Belum capek banget.. So that he would.. Ngambilin.. Kotaknya.. Oh no.. Hahaha.. Guntur.. 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 Oke.. Jadi aku inget banget tuh.. Zaman-zaman aku pakai contact lens tuh.. Pas aku udah yang capek banget.. Males bangun untuk copot soft lens tuh.. Dia tuh yang akan ngambil kotak soft lensnya.. Diisiin airnya.. Terus copot.. Terus ditaruh gitu.. Karena dia tau.. Aku gak mungkin kalo tidur pakai.. Coffot lens kan bahaya.. Sedangnya bahaya.. Dan bisa.. Gerak juga kan.. Iya.. Gitu.. Things like that gitu.. Iya.. Jadi kita misalnya.. Small gestures.. Oke pertanyaan terakhir.. Buat aku ke Mbak Nana.. Apa sih sinyal red flags.. Dari.. Ya pasangan gitu ya.. Atau red flags yang harus dihindari.. Cewek-cewek zaman sekarang.. Kalo.. Pendapat lu gak dianggap penting.. Kalo lu ngomong.. Terus abis itu di dismiss.. Ah itu lu doang.. Ah gak kayak gitu.. Ah.. Itu tuh red flag banget.. Pada saat tidak ada validasi.. Atau ini ya.. Iya.. Atau kayak mengecilkan gitu.. Ketika lu nyampein sesuatu.. Ah gak.. Jadi gak menghargai pendapat lu gitu.. Itu menurutku red flag banget sih.. Dan itu tuh pertanda.. Memang akan sulit mencapai kesetaraan.. Kalo misalnya pendapat kita tuh.. Di dismiss gitu.. Atau dianggap gak penting.. Dianggap kecil.. Dianggap kecil.. Nah itu mah kamu doang.. Iya.. Iya kan.. Kalo kamu apa? Kalo aku apa ya.. Red flag ya.. Kalo ngelarang-ngelarang ya.. Paknya sebel gak sih kalo dilarang.. Kalo ngelarang-ngelarang.. Tapi kalo ngelarang-ngelarang.. Atau seneng ya.. Kayaknya kayak seneng ya.. Dianggap ini ya.. Oh perhatian.. Aku tuh gak bisa dilarang.. Kalo dilarang tuh.. Apain ngelarang-ngelarang gue aja tuh.. Aku juga gak bisa dilarang-ngelarang.. Salah satu yang red flag buat aku adalah.. Kalo terlalu ngomongin fisik.. Oh.. Juga.. Iya.. Iya.. Kayak terlalu.. Concern terhadap fisik.. Oh.. Oh my god.. Oh kok gemokan.. Oh kok murusan.. Iya.. Atau misalnya.. Kok kamu.. Pake bajunya kayak gini.. Kenapa gak pake baju yang.. Kepal.. Atau yang lebih fitted.. Atau apa gitu.. Jadi.. Itu mungkin dalam versi.. Ngatur-ngatur dari cara berekspresi juga sih mbak.. Iya.. Jadi ada imitasi bahwa.. I agree.. Kamu kok kalo ngomong.. Terlalu out spoken.. Atau kok kamu bergaya terlalu begini.. Jadi.. Kayak.. Kayak secara gak langsung.. Mungkin.. Pasangan ini.. Ngerasa.. Threaten gitu.. Dengan cara aku berekspresi.. Atau cara aku.. Showing up gitu.. In these situations gitu.. Atau bisa juga dibaca.. Kayak dia.. Trying to.. Apa ya.. Menunjukkan.. Dominasi dia atas.. Pasangannya.. Iya.. Iya.. Sama.. Kalo menurut aku reflect.. Kalo misalnya.. Mereka punya sesuatu yang mereka ekspresikan.. Atau mereka ingin.. Lakukan.. Tapi reasoningnya itu.. Basisnya kayak gak logical.. Based on.. Because I said so.. Atau.. Because this is how it's always been done.. Iya.. Berarti.. Berarti.. Aku liatnya disitu gak terlalu ada keterbukaan.. Dalam.. Melihat bahwa.. Oh ya tetep.. Kita harus revisit setiap.. Culture.. Setiap.. Habit yang ada itu.. Kita question lagi.. Untuk.. What fits best for us gitu.. Jadi.. Bisa dibilang terlalu.. Template thinking gitu.. Aku juga.. Iya.. That's right.. Kalo dia.. Gak hormat sama ibunya.. Hmm.. Berarti itu respect banget tuh.. Karena gimana.. Hubungan dia dengan keluarga.. Terutama dengan ibu gitu ya.. Gimana dia respect ibunya.. Itu kan akan mencerminkan banyak hal.. Gimana dia akan memperlakukan istri.. Dan anak-anaknya.. Anak perempuannya.. Jadi kalo misalnya.. Kita tau nih.. Kayaknya sama ibunya kayak gini tuh.. Itu respect banget.. Bener-bener.. Iya.. Atau sama orang-orang.. Terdekatnya ya.. Orang-orang sekelilingnya ya.. Sekelilingnya gitu.. Gimana dia ke temannya dan sebagainya ya.. Bener-bener ke temannya.. Atau.. Service people.. Witter.. Witter gitu gitu tuh.. Iya sih.. Kalo yang.. Gak mau bilang makasih.. Atau kayak yang.. Feel and title.. Kalo.. Klien harus kayak gitu.. Itu juga.. Bikin ilfeel banget ya.. Mbak Nana kalo date pertama.. Expect.. Dibayarin.. Atau 50-50.. Juga gak papa.. 50-50.. Aku tergantung siapa yang ngajak sih.. Prinsipku.. Oke.. Kalo yang dia ngajak.. Berarti memang dia udah menyiapkan.. Segala halnya.. Termasuk menyiapkan.. Apa namanya.. Budget.. Untuk.. Membiayai itu.. Cuma kalo misalnya nextnya tuh.. Kalo aku yang ngajak.. Atau kemudian gantian.. But always ini.. Iya.. Aku malah kan 50-50.. Justru malah.. Kamu yang bayar.. Atau aku yang bayar.. Iya.. Iya.. Bener-bener.. Itu respect juga kalo kulit ya.. Oh my god.. Itu.. Aduh.. Aduh.. Gak bisa banget orang kulit ya.. Aduh.. Kocitian kira tuh.. Aduh.. 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 Good boy.. Good boy.. Iya malah sih kalo itu.. Aduh.. Iya sih beneran ya.. Iya.. Iya bener.. Cuma kalo lu kulit.. Dan sampe kawal.. Sampe.. Sampe nge track sendiri.. Kamu dong.. Gitu-gitu tuh menurut aku.. Wow.. Good boy.. Good boy.. Mbak thank you so much.. Thank you.. Akhirnya Marona.. Salah.. Aku dari tadi.. Aku dari tadi udah ngeliat yang itu.. Cuma aku gak.. Aku belum pedicure.. Aku ngeliat kamu cakep banget.. Iya.. Jadi gue dari tadi gue gak naikin.. Aduh.. Ntar gue banting.. Gak kembali.. Rapi banget.. Oke.. Thank you Mbak Nana.. Thank you.. Seru banget.. And thank you juga.. Curious people for listening.. Semoga.. Di bagian air tetap bisa kedengeran.. Karena.. Hujan deras sekali.. Terus kayak.. Apa.. Petirnya juga.. Saingan sama suara kita.. Saingan banget.. Dan semenggelegar itu.. So I hope you guys can understand.. Mbak Nana ada pesan-pesan? Gak sih gak ada.. Apa pesannya aku dong.. Kita ajak untuk subscribe ya Mbak.. Oh oke oke.. So subscribe channel aku.. Terus apa lagi.. Like and subscribe.. Oh iya.. Like and subscribe.. Dan sebarkan.. Dan sebarkan.. Thank you Mbak.. Thank you for your time.. Bye.. Bye..